Hai guys, gimana kabarmu hari ini? Semoga selalu bahagia ya. By the way, udah gak sabar ya nungguin lanjutan dari film My Strength Hero. Yuk kita lanjutkan. Sekarang kita udah masuk di episode ke-13 loh. Markiton, mari kita tonton. Setelah Son Sujung berkata jika dia bersedia menjadi saksi, seketika Kang Boksu langsung melarangnya. Karena hal itu dapat membahayakan posisinya sebagai seorang guru. Namun, Son Sujung tetap bersih keras dan dia juga sudah siap untuk menerima semua resikonya. Mendengar perkataan Son Sujung itu, Kang Boksu pun langsung mengajaknya keluar untuk berbicara empat mata. Saat itu, Kang Boksu mencoba menasehatinya. Karena tindakan yang akan diambil Son Sujung sangatlah beresiko. Namun, Son Sujung tetap pada pendirianya. Tujuan Son Sujung melakukan semua itu karena dia ingin menebus semua kesalahannya di masa lalu. Son Sujung juga sangat merasa bersalah karena dulu dia pernah menyuap untuk mendapatkan posisinya sebagai guru tetap. Son Sujung pun terus memohon kepada Kang Boksu agar dia mau menerimanya untuk menjadi saksi. Dengan sangat berat hati, akhirnya Kang Boksu pun mau menerimanya. Kemudian, Son Sujung kembali masuk ke dalam untuk mengetahui kasus yang saat ini sedang mereka selidiki di sekolah. Saat itu, Le Kyung Hyun dan Yang Min Ji juga mulai memberitahunya. Jika sebenarnya, Chai Min selalu membeli kunci jawaban dari sekolah dan semua itu berkat dari ibu Chai Min. Yang ternyata juga selalu membantunya untuk mendapatkan kunci jawaban tersebut. Karena hal itulah, Chai Min selalu mendapatkan nilai terbaik di sekolah. Namun secara tidak langsung, dia juga telah merusak kerja keras semua murid-murid yang benar-benar belajar. Mengetahui hal itu, Son Sujung pun berniat akan menyelidikinya. Lalu keesokan harinya, terlihat wakil kepala sekolah mulai mengumumkan guru baru yang akan menggantikan posisi guru pak. Kemudian setelah itu, wakil kepala sekolah juga kembali mengingatkan kepada Son Sujung untuk segera mengumpulkan soal-soal ujian sekolahnya. Karena sebentar lagi, sekolah akan mengadakan ujian akhir sekolah dan hanya Son Sujunglah yang belum mengumpulkannya. Mendengar perintah itu, ia pun mulai terlihat sedih dan dia juga kembali teringat dengan guru pak yang saat ini posisinya telah digantikan. Di sisi lain, terlihat wali kelas dari kelas unggulan mulai memberitahu semua murid-muridnya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Namun saat itu, Chai Min justru terlihat cemas. Chai Min mulai merasa minder karena nilainya telah dikalahkan oleh Song Wo dari kelas bunga liar. Lalu saat Chai Min akan memasuki ruang kaca pribadinya, tiba-tiba saja wali kelasnya tersebut mulai menghampirinya dan saat itu wali kelasnya juga memberikan semangat agar Chai Min bisa menghadapi ujiannya. Tetapi Chai Min malah terlihat sangat kesal. Sampai-sampai dia juga bersikap tidak sopan kepada guru itu. Kemudian di samping itu, Son Sujung juga mulai melihat semua murid-muridnya yang sedang belajar di dalam kelas. Son Sujung pun merasa bangga karena semua murid-muridnya mulai rajin belajar. Begitu juga dengan Kang Bok Su yang saat itu terlihat sangat senang sekali karena dia telah berhasil merubah kelas bunga liar menjadi lebih baik. Lalu Son Sujung pun kembali ke kantornya untuk menyelesaikan soal ujiannya. Saat itu, Son Sujung mulai merubah beberapa jawaban dari soal tersebut. Tujuan Son Sujung melakukan hal itu karena dia ingin mengetahui apakah Chai Min benar-benar membeli kunci jawaban atau tidak. Di sisi lain, ibu Seho dan beberapa anggota dewan lainnya mulai mengadakan rapat untuk memberhentikan Seho dari jabatannya. Dan saat itu, Seho juga berada di sana terlihat tidak begitu menyukainya. Setelah membahas mengenai pemberhentian Seho dari jabatannya, seketika itu Seho merasa tidak terima karena dia tidak ingin diberhentikan. Lalu Seho mulai membagikan sebuah dokumen tentang catatan keuangan di sekolahnya. Dan Seho pun mulai menjelaskannya. Ternyata, Seho telah mengetahui semua permainan yang ibunya lakukan bersama dengan semua anggota dewan yang berada di sana. Semua anggota dewan dan sang ibu yang mendengarkannya pun mulai menjadi khawatir jika nanti Seho akan membongkarnya. Dan karena hal itulah, Seho tidak jadi diberhentikan. Sang ibu pun sangat kesal sekali dengan ulah Seho. Dan sang ibu juga mulai menjadi tidak suka dengan Seho karena terlalu mencampuri urusannya. Karena perkataan dari sang ibu tersebut, Seho pun mulai menjadi sakit hati. Kemudian malam harinya, terlihat seseorang yang kembali masuk ke dalam ruang guru dan mengambil kunci jabat yang tersimpan di dalam berangkas. Dan ternyata, seseorang itu adalah sang kepala sekolah. Namun, aksinya tersebut telah direkam oleh Lee Kyunghyun dan juga Kang Boksu. Karena hal itu, mereka kembali memiliki bukti yang kuat untuk mengungkapkan kasus dengan rekaman video tersebut. Di sisi lain, terlihat Kang Boksu yang sedang berbicara empat mata dengan sang ibu. Saat itu, Kang Boksu meminta izin kepada ibunya untuk membalas dendam. Namun, sang ibu malah memarahinya karena Kang Boksu tidak fokus kepada sekolahnya. Lalu, Kang Boksu pun langsung menjelaskan jika saat ini sekolahnya sedang berantakan. Ditambah lagi, Guru Park juga telah dikeluarkan. Padahal, Guru Park sedang berusaha untuk memperbaiki sekolah. Ditambah lagi, Kang Boksu juga pernah dikeluarkan dari sekolah dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Dan karena hal itulah, Kang Boksu bertekad akan membalas dendam. Sang ibu yang mendengar hal itu pun malah mendukungnya. Namun, sang ibu juga meminta Kang Boksu untuk berjanji kepadanya. Jika Kang Boksu harus lulus dari sekolah. Seketika, Kang Boksu pun langsung berjanji kepada ibunya. Kesokan harinya, ujian sekolah pun kembali diulang. Terlihat, semua murid-murid dari kelas bunga liar mulai mengerjakannya dengan sangat tenang. Begitu juga dengan kelas unggulan. Setelah ujian itu selesai, Chai Min pun langsung kembali ke ruang kaca pribadinya. Dan saat itu, dia kembali mencocokkan jawaban ujiannya dengan kunci jawaban yang dia punya. Namun saat itu, tiba-tiba saja salah satu teman kelas Chai Min datang. Dan temannya itu pun juga mulai mencurigainya. Karena hal itu, sikap Chai Min pun menjadi kasar. Dan dia juga malah menyuruh temannya tersebut untuk keluar. Kini, hasil nilai ujian pun telah keluar. Dan saat itu, Chai Min berhasil menduduki peringkat pertama lagi di sekolah. Teman kelasnya pun juga kembali memujinya. Namun, Chai Min malah mengabaikannya. Dan dia juga langsung pergi meninggalkan temannya tersebut. Kemudian, Chai Min pun kembali ke ruang kelas pribadinya. Dan saat itu, tiba-tiba saja Son Sujung datang menemuinya. Tujuannya saat itu hanya ingin bertanya kepada Chai Min mengenai kunci jawaban yang dia beli. Dan Son Sujung juga meminta kepada Chai Min untuk berterus terang. Namun, saat itu Chai Min tidak mau mengakuinya. Dan dia pun malah menjadi tersinggung karena Son Sujung menanyakan hal tersebut. Son Sujung pun tetap meminta Chai Min untuk berkata jujur agar Chai Min tidak menyesal di kemudian hari. Dan setelah itu, Son Sujung pun juga langsung pergi meninggalkannya. Mendengar perkataan Son Sujung tersebut, Chai Min pun mulai menjadi panik jika nanti semua kebohongannya akan terbongkar. Kemudian, terlihat Kang Boksu dan Son Sujung yang sedang berbicara empat mata di ruangannya. Saat itu, Son Sujung langsung memberitahu kepada Kang Boksu jika Chai Min memang benar-benar memiliki kunci jawaban dari sekolah. Kang Boksu yang mendengar hal itu pun juga berniat akan segera mengungkapkan semua kasus sekolahnya di media. Namun, Son Sujung mulai khawatir jika terjadi hal buruk yang akan menimpa Kang Boksu. Seketika, Kang Boksu pun langsung meyakinkannya dan dia juga meminta kepada Son Sujung untuk tidak terlalu khawatir. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja Seong Bo dan Jong Min datang ke ruangan tersebut. Tujuan mereka datang ke sana untuk menanyakan soal ujiannya. Karena jawaban dari salah satu soal ujiannya tersebut tidak ada yang benar. Seketika itu, Son Sujung pun langsung mengatakan jika jawaban dari soal tersebut memang sengaja dia salahkan. Karena hal itu, Son Sujung langsung dimarahi oleh wakil kepala sekolah. Dan Son Sujung juga hanya bisa meminta maaf. Saat berada di kantor guru, semua para guru yang berada di sana juga mulai membicarakan soal dengan jawaban yang salah itu. Karena mereka semua tidak menyangka jika Chai Min menjawab soal yang salah itu. Wakil kelas unggulan yang juga mendengar beberapa guru yang berada di sana, mulai menjelek-jelekkan Chai Min. Begitu juga saat berada di kelas unggulan. Semua teman-teman kelas Chai Min yang mengetahui hal itu pun juga mulai membicarakannya. Chai Min pun menjadi kesal ketika mengetahui semua teman-temannya sedang membicarakannya. Dan dia pun juga langsung pergi dari kelas itu. Malam harinya, Kang Bok Su, Lee Kyung Hyun, dan Jang Min Ji mulai bersiap-siap membuat sebuah video untuk membongkar semua kasus yang ada di sekolahnya. Dan video tersebut juga akan mereka unggah di Youtube. Saat video tersebut mulai tayang, semua teman-teman kelasnya pun juga mulai mengetahuinya. Hingga video tersebut menjadi trending topic. Di sisi lain, Ibu Chai Min yang juga mengetahui video itu juga mulai menjadi panik. Saat itu, ternyata Sun Su Jung juga memberikan kesaksiannya dalam video tersebut. Dan karena video tersebut menjadi trending, Ibu Seho pun juga mulai menjadi panik dan dia pun juga langsung menyalahkan Seho. Kemudian, Ibu Seho pun langsung pergi untuk menemui kepala sekolah. Saat itu, Ibu Seho meminta kepada kepala sekolah untuk mengakui semua perbuatan yang Ibu Seho lakukan. Namun, kepala sekolah tersebut menolaknya karena kepala sekolah itu juga takut jika nanti dirinya dipenjara. Ibu Seho mulai mengancamnya agar kepala sekolah itu mau melakukan perintahnya. Keesokan harinya, terlihat Ibu Chai Min yang mulai menghampiri anaknya. Saat itu, Sang Ibu langsung meminta kepada Chai Min untuk tetap pergi ke sekolah agar Chai Min tidak dicurigai oleh semua teman-temannya. Chai Min pun juga terlihat mulai panik karena dia sendiri juga malu jika semua kebohongannya selama ini terbongkar. Karena video tersebut telah beredar luas, kini SMA Sol Song pun mulai mendapat banyak sekali keluhan dari semua orang tua siswa. Wakil kepala sekolah itu pun juga terlihat kesal dengan ulah Kang Boksu itu. Kemudian, terlihat Chai Min yang mulai memasuki kelasnya dan saat itu semua teman-teman kelasnya juga kembali membicarakannya. Chai Min pun merasa dikucilkan. Di sisi lain, terlihat Kang Boksu yang mulai menghadap wali kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut. Wakil kepala sekolah itu pun juga langsung memarahi Kang Boksu habis-habisan. Namun, Kang Boksu mulai membela diri karena dia hanya mengatakan semua kebenarannya dan Kang Boksu juga mempunyai semua bukti-bukti tersebut. Wakil kepala sekolah dan semua guru yang berada di sana pun hanya bisa terdiam. Lalu tiba-tiba saja, salah satu guru datang dan menyuruh wakil kepala sekolah itu untuk menonton berita di TV. Ternyata saat itu, kepala sekolah mulai mengadakan konferensi pers untuk mengakui semua kesalahannya. Dan dia juga mengatakan jika dia akan bertanggungjawab atas semua kasus yang ada di sekolahnya. Kang Boksu yang mengetahui hal itu pun menjadi terkejut karena dia tahu jika dalang dibalik semua ini adalah Ibu Seho. Saat itu, Ibu Seho juga mulai berbicara di depan pers untuk meminta maaf. Ibu Seho juga berjanji akan mengurus semua masalah tersebut dan dia juga memperhentikan Seho dari kepemimpinannya sebagai ketua dewan. Saat itu, Ibu Seho juga mengatakan jika sekolahnya tersebut sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Dan Ibu Seho pun juga mulai berpura-pura menangis agar semua orang percaya dengan kata-katanya. Seho yang juga berada di sana malah tertawa karena dia tahu jika semua kata-kata sang ibu tersebut palsu. Saat itu, Ibu Seho memberikannya sebuah kesepakatan yang dimana jika sang kepala sekolah itu mau mengakui semua kasusnya, maka Ibu Seho akan memberikan imbalan untuk menjadi rektor di universitas yang sedang dia bangun. Dan Ibu Seho juga menjamin semua masa depannya. Karena kesepakatan itulah, sang kepala sekolah mau mengambil resiko yang cukup besar tersebut dan dia pun juga tidak ragu dengan keputusan yang diambilnya. Di sisi lain, terlihat sang ibu dan Seho mulai berbicara empat mata. Saat itu, Seho langsung memuji ibunya karena sang ibu sangat pandai untuk mengelabuhi orang. Seketika itu, sang ibu juga langsung mengatakan jika dia telah menyiapkan semua rencana tersebut. Karena dia tahu jika Seho pasti akan menyebabkan semua masalah ini. Sang ibu pun juga kembali menyalahkan Seho karena membiarkan Kang Boksu dan Son Sujung kembali masuk ke sekolah itu. Saat itu, Seho terlihat mulai menahan air matanya karena sang ibu selalu meremehkan dan menyalahkannya. Kemudian, Seho mulai membahas tentang perkataan sang ibu yang mengatakan jika sang ibu menganggap sekolah tersebut seperti anaknya. Seho pun mulai tertawa karena dia tahu jika sang ibu tidak pernah mempedulikan anaknya sendiri. Seketika, sang ibu pun kembali mengingatkan kepada Seho jika dirinya memang tidak pernah mencintainya. Seho yang mendengar hal itu pun menjadi menangis. Seho tidak percaya jika ibu kandungnya membenci dirinya. Namun, tujuan sang ibu melakukan hal itu karena sebenarnya dia tidak suka jika Seho terlalu lemah. Dan sang ibu pun juga langsung pergi meninggalkannya. Seho pun kembali menangis karena sebenarnya dia sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya. Dan ternyata, Kang Boksu dan Son Sujung melihat semua kejadian tersebut dari luar ruangan. Kang Boksu dan Son Sujung pun juga menjadi sedih karena ibu kandung Seho sendiri tega mencampakkan anaknya hanya untuk mengejar kekayaan. Di samping itu, terlihat salah satu teman Chai Min mulai menunjukkan sebuah video tentang kasus di sekolah itu kepada Chai Min. Temannya tersebut mulai penasaran dan dia juga malah menuduh jika Chai Min menyuap untuk mendapatkan kunci jawaban. Chai Min yang mendengar hal itu pun menjadi tersinggung dan dia juga malah langsung menghajar temannya tersebut. Di sisi lain, Kang Boksu dan Son Sujung mulai menghampiri Seho. Namun saat itu, tiba-tiba saja Chai Min datang dengan wajah yang babak belur. Seketika, Son Sujung langsung menanyakannya. Tetapi, Chai Min tidak menjawab dan dia juga langsung pergi begitu saja. Tanpa pikir panjang, Son Sujung pun langsung mengejarnya. Begitu juga dengan Kang Boksu yang ikut mengejarnya karena mereka tahu jika Chai Min dalam masalah. Dan ternyata, saat itu Chai Min pergi ke atap gedung dan berniat akan bunuh diri. Karena hal itu, Kang Boksu pun menjadi teringat kembali dengan Seho. Yang dulu juga pernah melompat dari atap gedung tersebut. Seketika, Kang Boksu pun hanya bisa terdiam. Begitu juga dengan Son Sujung yang mulai menangis mengingat kejadian sembilan tahun silam. Namun, Seho yang juga berada di sana malah menyuruh Chai Min untuk segera melompat dari atap gedung tersebut. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Kamsahamnida! Terima kasih telah menonton!